Terbaik, saya ambil dua-duanya, Optik Melawai, when you expect the very best. Saya laporkan juga, tata ruangan, termasuk melaporkan status sektifikat tanahnya kompas. Jadi laporan rutin, Pak. Ada yang khusus, Pak, mungkin ada yang lebih di laporan tersebut? Oh, enggak lah, enggak ada yang khusus, umum-umum saja. Umum-umum saja. Umum-umum saja. Kemarin, habis ke Jagung, apa saja, apakah termasuk dilaporkan ke Prabowo hari ini? Yang tadi, yang ke Jagung kan kita, Alno, menyamakan frekuensi tentang pemberantasan mafia tanah. Karena akan, saya sampaikan saja, di Indonesia ini, potensi tumpang tindih tanah itu memang luar biasa. Karena setelah saya dalami, akibat masa lalu itu memang ada sekitar 6,4 juta hektare tanah. Yang kalau di sertifikatnya itu jumlahnya 13,8 juta bidang sertifikat. Ada sertifikatnya, enggak ada petanya. Nah, ini memang potensi tumpang tindih. Nah, karena potensi tumpang tindih itulah saya harus keliling ke berbagai lapangan. Salah satunya, keliling ke Kejaksaan Agung, nanti ke kepolisian dan sebagainya. Karena inilah yang potensi masalah sengketa, tanah, kemudian konflik pertanahan, kemudian, apa namanya, yang dimainkan oleh mafia tanah. Nah, obyeknya itu ada di, mayoritas ada di 6,4 juta hektare ini, yang ini. Setiap ada konflik itu, saya lihat itu selalu, saya review ini obyeknya di situ. Karena selama ini obyeknya selalu di situ terus-menerus, maka kami datang ini harus, mau enggak mau kan harus kita selesaikan ini. Kalau atau enggak bisa menyelesaikan semua, minimal kan harus saya mengurangi. Tinggal 1 juta atau berapa ke itu. Supaya potensi konflik dan sengketa pada kemudian hari itu menurun. Kalau enggak selesai, kan akan konfliknya akan terus-menerus, akan berkurang. Yang 6,4 juta itu kebanyakan di pulau mana? Merata, merata, merata. Kalau soal mafia tanah, kan saya kemarin sudah ngomong. Saya minta kepada APH supaya dikenakan pasar belapis. Tidak hanya tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi, tapi kan TPPU-nya itu untuk efek jeranya. Kalau IKN kan kewenangannya tadi, kewenangannya IKN, otoritas IKN. Kalau di sekitar IKN yang menopang di luar wilayah IKN, itu kewenangan kita. Nah, itu kita bebaskan, kita pengenangkan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Misal ada kebutuhan pembangunan bandara, kebutuhan pembangunan apa, dan sebagainya. Tapi di PPU, di Pasir Penajam Utara, kami sudah siapkan outstanding sekitar 3.100 hektare. Itu untuk kepentingan, saya serahkan kepada Bank Tanah, untuk menopang kepentingan logistik IKN mendatang. Apakah bandara, apakah gudang, apakah pelabuhan, apakah nanti perumahan pekerja atau apa kalau dibutuhkan di situ. Yang di luar sekitar area IKN. Bukan di kawasan IKN, tapi di luar area IKN. Karena kalau IKN sendiri itu murni kewenangannya, otoritas IKN. Pak, yang sebelumnya kan ada 2008-2007 hektare yang dibilang bermasalah di IKN, Pak. Itu termasuk untuk pelahan tol sama bandara, Pak. Itu penyelesaian. Oh, sebetulnya bukan masalah. Yang bilang masalah, masalah siapa? Sebelumnya kan disebutnya masalah, Pak. Bukan masalah. Jadi begini loh, itu HGU. HGU-nya habis. Diambil alih, memang kalau habis-habis kan diambil alih negara. Yang lama keberatan diambil alih. Kan kan, kemudian yang lama keberatan diambil alih. Ada sebagian penduduk menempatin. Ya kan, ya tinggal yang menempatin kalau itu rakyat, kan ada kewajiban 30% tanah yang dikelola oleh land bank itu harus dibuat reforma agraria. Jadi orang yang menempati, yang katakanlah orang yang sudah lama menempati di situ, yang mengklaim di situ, tinggal diatur, dikasih bagian dilegalisasi untuk land reform atau pembagian land reform. Land reform ada dua strategi kan, dikasih tanah atau mereka yang sudah kadung menduduki dilegalisasi. Nah, karena mereka sudah kadung menduduki dilegalisasi, tinggal masalah, isunya adalah jumlah. Karena kalau land reform kan jumlahnya nggak boleh banyak, nggak boleh hektare-hektahan. Mungkin hanya setengah, kalau untuk mungkin setengah hektare, sepapat hektare, kalau lahan pertainan mungkin maksimal 5 hektare, dan sebagainya. Kalau untuk land reform. Saya kira itu ya. Aman kan? Pak yang soal 537 persen, saya kan katanya kena denda ya Pak. Maksudnya punya IUP tapi nggak punya HGU. Ya, betul. Potensi dendanya berapa Pak dari 5? Kalau potensi dendanya sedang dihitung oleh BPKP. Kami minta BPKP menghitung. Jadi kan itu sejarahnya begini Mas. Menurut Undang-Undang 39 tahun 2014, Pasal 42, Undang-Undang itu tentang pekebunan. Orang yang boleh berbudidaya menanam tanaman pekebunan, itu adalah orang yang mempunyai izin usaha pekebunan dan atau hak atas tanah. Nah, pada tanggal 27 Oktober tahun 2017, Pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kemudian berubah menjadi kalimat dan atau menjadi dan. Ataunya dihapus. Karena dan atau-nya berubah menjadi dan, maka berarti setiap yang menanam kelapa sawit yang budidaya itu harus satu punya IUP, perkebunan satu punya HGU. Nah, akibat keputusan itu ada 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak punya HGU. Berarti sejak tahun 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Selama 8 tahun ya, selama 8 tahun yang bersangkutan itu menanam di atas tanah negara tanpa izin. Nah, ini yang lagi saya konsultasikan kepada Jaksa Agung. Apakah orang menanam di atas tanah negara? Ya kan, jutaan hektare selama 8 tahun itu masuk perbuatan melanggar hukum apa tidak? Nah, kemudian yang kuda kadung nanam, mereka ini dendanya dikenakan berapa? Apakah sifatnya dendanya itu bagi hasil? Apakah dendanya dihitung sewa selama 8 tahun? Atau bagaimana kita serahkan sama juru hitungnya BPKP? Targetnya kapan Pak? Targetnya sampai Desember ini harus selesai. Tapi perkiranya soal potensi yang 300 triliun itu gak sih Pak? Kan begitu pernah disebut potensi negara? Tanya yang bersangkutan. Ada soal itu. Saya gak mau berspekulasi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.